welcome back to my channel guys masih bersama saya disini rcdesign di konten saya kali ini saya akan memberikan tutorial ataupun tips teknik dasar yaitu membuat sketsa wajah atau lineart nah dalam membuat sketsa wajah atau lineart disini ada dua cara yang pertama itu ada otomatis quick trace dan ada yang manual mengikuti sesuai bentuk garisnya yang sudah kita buat menjadi hitam putih nanti teman-teman bisa lihat caranya dan tutorialnya bagaimana simak terus videonya jangan sampai ketinggalan sebelum lanjut ke videonya klik tombol merah di bawah aktifkan juga loncengnya biar nggak ketinggalan konten-konten saya berikutnya mengenai tips teknik proses desain ataupun file-file yang akan saya upload untuk teman-teman bisa download secara gratis oke like kalau teman-teman suka share ke teman semua share ke WA share ke grup share ke manapun agar teman-teman bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang desain oke don't go anywhere let's go oke teman-teman jadi disini sudah kalian bisa lihat teknik desain CorelGrow yang pertama itu saya membuat kontennya membuat sketsa wajah atau lineart dengan mudah dan cepat untuk pembuatan sketsa wajah di sini ada beberapa macam modifikasi dan beberapa teknik untuk membuat lineart itu ada manual ada pun juga langsung otomatis seperti kita langsung quick trace di bagian toolbar itu pasti ada nanti tapi pada yang lainnya itu sama membuat sketsa jadi cuma ada warna hitam ataupun warna putih di bagian luar itu namanya sketsa ataupun lineart nah disini kita ambil contoh yang ini tadi saya sudah bikin ini Deddy Corbusier pasti teman-teman sudah tahu siapa itu Deddy Corbusier ya pesulap internasional yang sekarang menjadi youtuber podcast nomor 1 di Indonesia nah disini sudah saya jadikan lineart disini disini sudah tampil notenya jadi nggak terlalu bertabrakan ataupun nggak beraturan disini tetap halus dan lembut itu perbedaan dengan quick trace kalau quick trace itu biasanya dia antara sudutnya itu seperti kotak-kotak lincip gitu nah langsung saja disini nah teman-teman copy pastos aja langsung fotonya ataupun gambar yang mau diinginkan disini nah kita copy jadi dua caranya ini kita pilih objek satu kita klik kiri tahan kita geser jangan sampai dilepas kemudian kita klik kanan sekali aja klik terus kita lepas yang bagian klik kirinya otomatis sudah meng copy paste dengan cepat klik kanan klik kiri klik kiri tahan klik kanan nah seperti itu cepat kemudian disini teman-teman di bagian atas toolbar ini kita ambil yang bitmap kita pilih yang bitmap ini kemudian kita masuk ke mode dari bitmap kita masuk ke mode kita pilih yang black and white nah disini teman-teman bisa lihat untuk kategorinya disini ada lineart order rate service taki floyd steinbrook halftone cardinality distribution ini kita pilih lineart kita sesuaikan apa ketebalannya semakin tebal berarti semakin hitam semakin tipis berarti semakin nggak ada kita sesuaikan aja sesuai kebutuhan dan imajinasi kita dirasa sudah kita klik ok otomatis ini fotonya akan berubah menjadi tampilan hitam putih nah disini ada dua cara ya guys disini ada dua cara yang pertama itu kita bisa langsung trace ini atau bisa quick trace ini biasanya pakai ini clipart kita tunggu prosesnya jika sudah kita oke nah akan menghasilkan seperti ini ini dia pasti seperti ini ini yang pertama ini yang quick trace kita kasih tanda dulu quick trace nah untuk yang kedua ini kita buat manual buat manual itu jadi kita membuat line mengikuti garis hitamnya ini dengan sedikit modifikasi untuk bagian aslinya ini jadi kita ambil tool bagian ini bs plan kita buat mengikuti garis hitamnya ini jangan terlalu melebar dan jangan terlalu me sempit ngepress alias ngepress jadi cukup diambang-ambang gitu nggak usah terlalu ngepress pokoknya dengan mengimajinasikan pikiran kita iya jadi harus diimbangi dengan imajinasi jangan berharap dengan gambar yang sudah jadi harus sesuai dengan imajinasi kita kita ikuti terus sampai ketemu note berikutnya karena untuk membuat lineart biasanya saya rekomendasikan itu pakai bs plan tool itu karena dia bisa notenya itu bisa mengikuti titik yang kita inginkan jadi nggak usah ada penambahan tahan segala macam ataupun melengkukkan manual karena disini otomatis garis sudah lengkuk garis sudah menikung sendiri sesuai dengan node yang kita buat ini bs plan ini cukup mempermudah kita dalam membuat vektor ataupun lineart seperti ini karena basicnya itu dia gampang ini gampang menyatu dengan imajinasi kita ini bagian mata sudah ini ganti yang bagian mata sebelah kiri kita masih mengikuti jalurnya kemudian ini bagian t-shirt ataupun kaos terus om daddy ikuti mengikuti terus bagian lainnya luar ini kita buat manual karena disini sudutnya lincip ini kita klik dua kali bagian ini akan muncul seperti ini garis notenya ini kita pilih garisnya ini kotak ini sudah terpilih objeknya kita klik yang bagian ini ini untuk membuat lincip sudut yang ini juga setelah jadi kita pilih semua objeknya kita copy ke sini ya harus memakai imajinasi di copy bagian situ kita rapikan dulu untuk memposisikannya nah setelah seperti ini tinggal imajinasi kita lagi pilih yang bagian hitamnya ini kita buat secara manual guys kita buat secara manual guys ini saya nggak terlalu banyak ngomong karena saya harus berkonsentrasi karena setiap tukang desain itu beda-beda kadang ada yang desainnya itu sambil ngomong ada juga yang berfokus kepada hasil kerjaannya jadi beda-beda kalau saya disambil ngomong itu kaya orang kayak nggak kurang fokus hush intinya gitu tapi pada intinya sama harus tetap menyelesaikan pekerjaan kita apapun yang sudah kita mulai harus kita selesaikan selamat menikmati ini untuk bagian kepala om dedy sudah hampir selesai ini bagian leher alias gulu kita bikin imajinasi sesuai dengan gambar asli setelah dirasa cukup seperti ini kita pilih lagi objeknya kita copy disini kita pindah disini kemudian langsung kita kasih warna hitam teman teman bisa lihat disini ini secara gak langsung menumpuk menumpuk jadi antara yang kita buat line tadi menumpuk seperti ini caranya itu kita klik semua ini kita klik pilih semua objeknya kemudian kita kombin toolbar yang ke atas kombin klik otomatis seperti ini nah selesai disini ada garis tepinya guys atau hair line nya itu nah ini kita hilangkan aja dengan ini ini non otomatis gak ada hair line nya nah seperti ini guys kalau yang ini kita buat manual disini teman teman bisa lihat perbedaannya yang disebelah kiri ini manual dan yang disebelah kanan ini quick trace ini kita hilangkan dulu warna putih putihnya ini seperti ini teman teman bisa lihat sebelah kiri di layar kiri itu manual disebelah layar kanan ini quick trace jadi ada perbedaannya guys kalau yang quick trace ini teman teman bisa lihat garisnya itu ada banyak link chip alias kaku tapi kalau kita buat manual ini bisa halus gitu teman teman bisa menilai sendiri antara quick trace dan manual nah setelah itu kita bikin tulisan untuk namanya terserah mau pilih font apa saja ini untuk penambahan modifikasi kasih warna putih kita taruh di atas disini kemudian kita satukan konturan tadi untuk font nya kita crop akan seperti ini jadi seperti ini guys ini manual dan yang sebelah kanan layar ini quick trace alias otomatis oke teman teman bisa melihat sendiri hasil dan prosesnya ini semoga bermanfaat bagi teman teman semua menambah ilmu dan wawasan tentang desain oke jangan lupa subscribe klik tombol merah di bawah dan juga aktifkan loncengnya agar gak ketinggalan video saya berikutnya terima kasih thank you for watching and matur soon